Hai ketemu lagi dengan saya Yuli Terlalu lama diam di rumah Membuat aku rindu dengan jalan-jalan Nah beberapa hari yang lalu Saya pergi jalan-jalan ke salah satu Wisata alam di Bogor Supaya kalian bisa merasakan Keindahan alam dan keseruan perjalanan saya Saya akan memperlihatkan kepada kalian juga Jadi tonton videonya sampai habis ya Di hari yang cerah ini Aku memutuskan untuk jalan-jalan Ke salah satu wisata air terjun di Bogor Namanya Curug Walet Perjalanan kami cukup jauh dari Jakarta Menuju Bogor Dengan menggunakan motor Tapi untuk pemandangan seindah ini Aku rasa tidak menjadi masalah Karena sudah lama tidak melihat Biaya yang harus dikeluarkan di gerbang masuk pertama Adalah Rp10.000 untuk satu motor Masuk tidak jauh menuju parkiran Nah dari parkiran Kita masih harus berjalan lagi sekitar 30 menit ya Lokasi air terjun ini ada di kaki gunung salam Jadi perjalanan kita mendaki ya Jalur pendakiannya kurang lebih seperti ini Hampir sama dengan jalur pendakian gunung salam pada umumnya Selain jalan yang mendaki Kalau kita semakin mendekati lokasi air terjun Jalanannya juga akan menurun seperti ini Nah sebelum jalanan menurun ini Ada pintu masuk Dimana kita harus membayar Rp20.000 setiap satu orang Di jalan menurun ini Kita harus extra hati-hati Apalagi waktu hujan Karena jalanannya pasti sangat licin Jadi mungkin akan berbahaya Kalau tidak berhati-hati Sebenarnya tempat ini sudah lama menjadi tempat wisata di Bogor loh Tapi masih banyak orang-orang Indonesia yang belum tahu tempat ini Beberapa orang lain yang sudah tahu tempat ini Juga akan memilih untuk menyerah Karena perjalanan yang harus ditempuh ke tempat ini Membutuhkan tenaga yang ekstra Kurang lebih untuk mencapai air terjun Kita harus melakukan perjalanan seperti mendaki dan menuruni gunung Pokoknya kalau kalian adalah pecinta wisata alam yang berhubungan dengan pendakian Saya sangat rekomendasikan tempat ini Waktu saya datang ke sini sudah pukul 11 siang Saya pikir bisa datang lebih pagi Maka suasananya akan lebih segar dan menyenangkan Tidak jauh dari sini ada tempat berkema Jadi kalian bisa bersama di sana Dan bisa datang lebih pagi Berdampingan dengan curug wallet Sebenarnya ada 2 curug lagi ya Jadi dengan membayar 20 ribu tadi Kita bisa bermain air ataupun berenang di 3 curug sekaligus Karena aku sangat penasaran dengan curug wallet Jadi dari arah jembatan Aku terus berjalan ke arah kanan Sebenarnya di sini tidak boleh berlari ya Karena jalannya lebih sempit Dan di sebelah kanan itu jurang Kalau jatuh bahaya sekali Dinamakan curug wallet Karena lokasi curug ini ada di antara 2 goa wallet Nah wallet itu adalah sejenis burung ya Lihat kanan dan kiri itu ada tebing-tebing dari goa Dan jalannya juga sangat sempit ya Tangganya sangat kecil Hanya muat untuk 1 orang Jadi kalian harus ekstra hati-hati Karena di bawah banyak batu-batu besar Nah kita sudah sampai di curug wallet Uniknya dari curug ini Curugnya ada bertingkat-tingkat Yang ini adalah tingkat yang paling bawah Aku mau melihat bagian yang paling atas Jadi aku akan jalan ke atas lagi Itu adalah jalan kecil yang tadi kita lewati Ini adalah tebing-tebing yang menutupi curug wallet Dan ini adalah singkatan pertama curug wallet Aku sudah sampai di atas Wah airnya segar banget Angin disini juga kencang banget Tapi aku tergoda untuk masuk ke dalam air Dan ya dingin sekali Aku tidak bawa baju khusus untuk berenang Jadi aku pakai baju yang ada saja Dan aku mau mencoba mendekati air terjun itu Airnya tidak terlalu dalam Masih aman untuk orang yang tidak pandai berenang seperti aku Dan wah segar sekali Aku senang bisa datang ke sini Aku mau datang ke sini Jika ada kesempatan lagi Jika kalian suka video hari ini Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian Dan berikan kami like sebanyak mungkin Oke Silahkan komen di bawah ya Jika ada pertanyaan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton